Seorang pimpinan di salah satu panti asuhan yang berada di Ketapang, Kalimantan Barat. Menyuntik enam apem milik anak asuhnya sendiri, hal tersebut terungkap berkat bantuan seorang guru yang membongkar semuanya. Dan, yang ini lebih membagongkan, di mana seorang pendeta tega menikmati apem milik remaja yang berusia 16 tahun, hal tersebut terbongkar ketika istri pendeta Cobel itu mempergoki suaminya yang sedang menyantap apem remaja. Di Ketapang, Panjengen akan mengetahui fakta-fakta memukau yang belum pernah terfikirkan. Oke, langsung saja kita mulai. Kabupaten Ketapang adalah salah satu daerah tingkat dua yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Ibu kotanya adalah Kecamatan Delta Pawan, atau yang dikenal sebagai Kota Ketapang, sebuah kota yang terletak di Delta Sungai Pawan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 31.588,00 km persegi, dan memiliki penduduk sebanyak 579.927 jiwa. Kota Ketapang adalah kota yang multisuku dan etnis. Mayoritas Melayu dan suku Dayak serta Tionghua yang merupakan tiga suku terbesar di kota ini. Selain itu juga ada suku Jawa dan Madura. Di Ketapang, mata pencaharian mayoritas penduduk adalah di bidang perkebunan kelapa sawit dan perdagangan. Ketapang menjadi salah satu daerah penghasil dan pengekspor kelapa sawit terbesar di Indonesia dengan kualitas ekspor. Ale-ale adalah sejenis hewan air yang memiliki rupa seperti kerang. Di Kalimantan Barat, ale-ale diolah dengan bumbu dasar yang memiliki rasa asin dan gurih. Ale-ale juga biasanya disajikan dengan sambal yang akan menambah rasa nikmat yang memanjakan lidah. Keunikan lain dari makanan ini adalah hanya bisa ditemukan di Kalimantan Barat, khususnya Ketapang. Dibandingkan kabupaten lain di Kalimantan Barat, Ketapang merupakan kabupaten terluas. Wilayahnya terdapat pantai yang memanjang dari selatan ke utara dan sebagian pantai yang merupakan muara sungai, berupa rawa-rawa terbentang mulai dari kecamatan Teluk Batang, Simpang Hilir, Sukadana, Matan Hilir Utara, Matan Hilir Selatan, Kendawangan dan Pulau Maya Karimata. Ketapang pernah menjadi pusat kerajaan Tanjung Pura yang berdiri sejak abad ke-8. Pada abad ke-14, kerajaan ini pindah ke Kesukadana yang saat ini menjadi ibu kota kabupaten Kayong Utara. Pemilihan letak dan nama suatu wilayah pada masa kerajaan biasanya didasarkan pada keputusan pemimpin, raja dan pemuka agama, tanda-tanda binatang dan tumbuhan atau menurut petua-petua orang tua atau pemuka agama. Begitu juga dengan Ketapang, Raja Tanjung Pura, Pangeran Giri Kusuma mengubah namanya dari Sorgi menjadi Giri Kusuma setelah memeluk Islam pada 1590, kemudian mengubah nama kerajaannya menjadi Kesultanan Matan. Kata, Matan, diambil dari bahasa Arab yang berarti tanah air yang penuh rahmat dan keselamatan. Perubahan nama kota Matan menjadi Ketapang berasal dari nama kampung Ketapang yang terletak di pinggiran sungai Ketapang kecil. Ketapang merupakan tumbuhan berkayu yang hidup di ekosistem pesisir pantai. Pohon Ketapang Terminalia Catapa disebut sebagai tanaman peneduh karena memiliki bentuk tajuk yang lebar. Pemilihan nama wilayah yang mengambil jenis nama tumbuhan diakini menjadi bentuk penyatuan dan penghormatan diri dengan lingkungan alam sekitarnya. Kisah misteri Padang 12 yang berada di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, menjadi salah satu cerita misteri yang cukup fenomenal. Bahkan, cerita ini tak hanya diperbincangkan di Kalimantan Barat, tetapi juga di daerah-daerah lain. Padang 12 terletak di antara kecamatan Kendawangan dan Pesaguan. Bagi masyarakat Ketapang dan Kalimantan Barat, wilayah tersebut dikenal sebagai kota gaib yang konon dihuni bangsa jin muslim. Tempat ini sebenarnya hanya merupakan area tanah kosong dengan luas sekitar 12 km. Kawasan Padang 12 ini juga dipenuhi pasir dan ditumbuhi pohon pinus dan ilalang tinggi. Konon, Padang 12 merupakan kota yang indah dan mewah serta memiliki penduduk yang sangat sejahtera dan modern. Tentunya, hal tersebut hanya bisa disaksikan oleh mereka yang mampu melihat dengan mata batin. Menurut warga lokal, Padang 12 hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang berhati bersih, suci, serta jauh dari kesombongan dan ketamakan. Namun, ada pula yang berpendapat sebaliknya. Jika seseorang melewati Padang 12 dengan sikap sombong atau berbuat jahat di daerah tersebut, maka kemungkinan besar ia akan melihat pemandangan aneh dan menyeramkan. Tak jarang, mereka juga akan diganggu oleh para penghuni Padang 12 yang tak terlihat. Konon, kota gaib ini sudah ada sejak zaman nenek moyang. Bahkan, banyak cerita legenda tentang orang-orang yang melihat atau bertemu dengan penduduk Padang 12. Mereka menyebut penduduk kota Padang 12 sebagai orang, limun, atau orang kebeneran. Masih menurut cerita penduduk, penghuni Padang 12 seluruhnya memiliki hunian dan kendaraan mewah. Bahkan, mereka memiliki kendaraan, seperti Ferrari, Rolls Royce, dan motor gede Harley Davidson. Beberapa juga menyebutkan, penduduk Padang 12 sudah memiliki pesawat pribadi dan kapal pesiar. Terkait wujudnya, bagi beberapa yang sudah pernah melihat akan mengatakan penduduk Padang 12 memiliki wujud fisik layaknya manusia biasa. Hanya saja, mereka tidak memiliki belahan di antara hidung dan di atas bibir. Keraton Kerajaan Matan Tanjung Pura Seperti namanya, bangunan ini dulunya merupakan sebuah kerajaan yang merupakan hasil pemindahan Kerajaan Tanjung Pura pada 1922, yang kini dikenal dengan Kerajaan Matan atau Muliakarta. Tempat wisata di Ketapang Kalimantan Barat yang satu ini menyimpan benda pusaka kerajaan seperti guci, timbangan, mesin jahit, kain, sepasang meriam, dan lainnya. Untuk masuk ke keraton ini kamu tidak dikenakan biaya, namun ada baiknya memberikan uang seikhlasnya. Rumah Adat Melayu Ketapang atau yang biasa disebut bagi warga setempat sebagai Rumah Adat Melayu Kiai Mangku Negeri ini merupakan sebuah rumah adat khas Melayu yang berlokasi di tepian Sungai Pawan. Tempat wisata di Ketapang Kalimantan Barat yang satu ini adalah saksi bisu sejarah perkembangan kebudayaan Melayu. Tujuan dibangunya Rumah Adat Melayu Ketapang ini untuk melestarikan nilai-nilai budaya, sekaligus untuk menghidupkan kembali nilai-nilai adat budaya Melayu Ketapang dan memberikan pengetahuan kepada generasi muda tentang adat budaya Melayu Ketapang yang sebenarnya. Kelenteng Tua Pekong, tempat wisata di Ketapang Kalimantan Barat yang satu ini berlokasi di Jalan Merdeka No. 266, Desa Tengah, Kecamatan Delta Pawan. Kelenteng yang sempat mengalami pembangunan ulang akibat kebakaran hebat pada tahun 2010 ini sudah bisa difungsikan kembali. Meski pernah direnovasi, namun keindahan arsitektur di Kelenteng Tua Pekong ini tak kalah dengan bangunan aslinya. Memiliki warna dominan merah, Kelenteng ini ramai dikunjungi saat Hari Raya Imlek dan Kep Gomeh. Air terjun batu arang, memiliki air yang jernih dan bening serta bisa diminum langsung tanpa dimasak terlebih dahulu, menjadi daya tarik bagi salah satu tempat wisata di Ketapang Kalimantan Barat ini. Keunikan air terjun batu arang ini dapat kamu nikmati dengan menempuh perjalanan ke Dusun Tankup Belantak, Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan. Hutan Kota Teluk Akar Bergantung Diresmikan pada tahun 2004, tempat wisata di Ketapang Kalimantan Barat yang satu ini memiliki luas sekitar 106 hektare. Dipenuhi dengan aneka flora dan fauna yang sangat beragam. Jenis tanaman yang bisa kamu jumpai di Teluk Akar bergantung ini antara lain medang, waru, pisang-pisangan, kopi hutan, rengas, bungur, dan berbagai anggrek hutan. Di hutan yang berlokasi di Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan ini juga kamu akan mendengar suara beruk, kucing hutan, dan berbagai suara binatang lain yang sangat langka dijumpai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.